Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ra'id Dengan NIM 0307-1281-722038 Untuk lokasi pemataan saya Itu berada pada Desa Lubuk Tuba Kecematan Peseksu Kabupaten Lahat Baik langsung kepada pembahasan yang pertama Yang ini mengenai kondisi kependudukan pada daerah pemataan Jika meninjau pada Luas daerah dan ibu kota menurut desa tahun 2019 Untuk luasan dari Desa Lubuk Tuba ini Yakni 18,84 km persegi Yang dalam persentase kecematan Peseksu itu 7% Kemudian lanjut kepada Jumlah penduduk Di Desa Lubuk Tuba itu Berjumlah 260 orang Yang terbagi atas 3 dusun Yang setiap dusun itu Rata-rata penduduknya itu 86,67 Ini berdasarkan Data dari Badan Pesat Statistik Dalam Dokumen Seksu dalam angka tahun 2018 Kemudian lanjut kepada Pembahasan selanjutnya Yakni mengenai kondisi geomorfologi daerah pemataan Jadi untuk mengacu Dan mengetahui Kondisi geomorfologi Di daerah pemataan itu Menggunakan Peta kemelirangan lereng Bisa dilihat pada Layar monitor Bahwasannya Lokasi pemataan itu Didominasi oleh Dua Klasifikasi kemelirangan lereng Yakni Lereng sangat landai Dan lereng landai Itu pada Posisi utara Pemataan Dan untuk Kondisi Lereng yang curam Serta lereng yang curam Itu berada pada Sebelah selatan Dari lokasi pemataan Selain itu Juga dapat Ditinjau Dari kondisi Delapang Jadi untuk Lokasi pemataan ini Dialiri oleh Sungai Meander Yang mengalir dari Utara Pemataan Sampai ke selatan Arei pemataan Mungkin ini akan menjadi Fokus tersendiri Ketika nanti Terjun ke lapangan Untuk Melakukan penelitian Terhadap pengaruh dari Perubahan Sungai ini Karena sungai ini Saya Interpretasikan bahwa Sungai ini Berumur tua Karena melihat dari Perbentukan dari Sungai tersebut Kemudian Pembahasan selanjutnya Ya ini mengenai Kondisi kebencanaan Banjir di daerah Peseksu Jadi untuk Kondisi kebencanaan Yang paling masif Di daerah Peseksu itu Ya ini Pada Kebencanaan Banjir Jadi ini yang menjadi Concern saya Untuk Mengangkat Bahwasannya Kebencanaan yang Paling masif Di daerah Lubuk tuba Ini juga Banjir Seperti itu Karena tadi Sebelumnya Saya singgung Bahwasannya Lokasi pemataan Tadi Dialiri oleh Sungai Meander Seperti itu Ini adalah Sejarah kejadian Bencana Kabupaten Lahat Dari tahun 1815 Sampai 2011 Dia menunjukkan Bahwasannya Bencana banjir Ini Menjadi Salah satu Bencana Yang Tingkat Kerentananya Sangat tinggi Kemudian ini Dapat dilihat Persentase Kejadian Bencana Kabupaten Lahat Jadi memang Banjir Sangat Mendominasi Terkait dengan Kebencanaan Di daerah Lahat ini Terkhusus Kepada Daerah Pemataan Yang ini Yang berada Pada desa Lubuk tuba Kemudian lanjut Untuk Pembahasan selanjutnya Ini Mitigasi Yang dapat dilakukan Pada daerah Pemataan Jadi untuk Dalam upaya Mitigasi Kebencanaan Di daerah Pembataan Ini Tadi kan Yang saya Angkat Atau Concern Saya Terkait Dengan Banjir Jadi Disini Ada Parameter Parameter Tertentu Dalam upaya Mitigasi Tersebut Yang Meliputi Indeks Ancaman Dan Indeks Penduduk Terpapar Di Kabupaten Lahat Kemudian Disini Ada Matriks Penuntuan Tingkat Ancaman Bencana Kabupaten Lahat Dari hal itu Tadi Nanti dapat Menentukan Menentukan Upaya Upaya Yang akan Dilakukan Ini masih Selanjutnya Ini mitigasi Yang dapat Dilakukan Pada daerah Pemataan Jadi Untuk Upaya Dalam Dalam Lingkup Masyarakat Itu dapat Terbagi Atas Tiga Yaitu Pada Prabencana Saat Bencana Dan Pasca Bencana Pada Fase Prabencana Ini Meliputi Mengetahui Istilah Istilah Peringatan Yang berhubungan Dengan Bahaya Banjir Seperti Siaga Satu Sampai Dengan Siaga Empat Dan Langkah Apa Yang harus Dilakukan Ini Lebih Ditujukan Kepada Masyarakat Melalui Sosialisasi Pada Masyarakat Untuk Upaya Mitigasi Yang dapat Dilakukan Kemudian Saat Bencana Apabila Banjir Akan Terjadi Di Balai Anda Maka Simaklah Informasi Dari Bebagai Media Mengenai Informasi Banjir Untuk Meningkatkan Kesiapa Siagaan Dan Sebagainya Ini Pada Saat Tahap Saat Bencana Kemudian Untuk Pasca Bencana Ini Dapat Dilakukan Hindari Air Bencana Air Banjir Karena Kemungkinan Kontaminasi Zat-zat Yang berbahaya Dari Ancaman Kesetrum Kemudian Dengarkan Berita Atau Informasi Mengenai Kondisi Air Dan Sebagainya Ini Adalah Tahap Pada Pasca Bencana Yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Jadi Sarana Edukasi Sangat Penting Dalam Rangka Vitikasi Bencana Yang Disini Saya Concern Sayang Ini Pada Banjir Kemudian Pembahasan Terakhir Terakhir Mengenai Peluang Asuransi Bencana Di Daerah Lahat Atau Atau Pada Daerah Pemetaan Jadi Aspek Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penetuan Peluang Asuransi Ini Meliputi Yang Pertama Adalah Parameter Kerugian Fisik Kemudian Ada Potensi Kerugian Fisik Hasil Kajian Kerugian Kabupaten Lahat Terus Parameter Konferensi Kerugian Ekonomi Dan Potensi Kerugian Ekonomi Ini Berdasarkan Data KRB Kabupaten Lahat Dari Hal Ini Nanti Dapat Menentukan Nilai Premi Dari Kebencanaan Tadi kan Konsen Saya kan Terhadap Bencana Banjir Jadi Untuk Kerugian Diakibatkan Banjir Berkisar 400 Juta Sampai 800 Juta Setiap Rumah Dengan Nilai Rate Menghitung Nilai Preminya Sebesar 0,21 394% Perbulannya Maka dari jumlah nilai tersebut Diketahui nilai preminya Dapat dihitung Menggunakan rumus Premi NP Kali Rate Dan ini hasil perhitungannya Yang Jika Dihitung per rumah Biaya asuransinya itu Sebesar 1.755.200 Perbulannya Kemudian Untuk Skala Pada Perkecamatan Atau lokasi Pemataan itu Sekitar 17.552.000 Rupiah Perbulannya Jadi Inilah nilai Premi Dari Asuransi Kebencanaan Di lokasi Pemataan Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Terima kasih atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila dalam penyampaian Maupun Materi yang dipaparkan Kurang sesuai Atau Masih terdapat Kekurangan Di sana Sini Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih